Intro Ya setelah memecat pelatih Graham Potter yang gagal memberikan perubahan di squad The Blues musim ini Pemilik Chelsea Todd Boley saat ini disebutkan dengan mencari siapakah calon pelatih anyar Chelsea Nama-nama Todd pun mencuat ke permukaan Dimana dua yang paling difavoritkan adalah mantan pelatih Bayern München Necklesman Dan mantan pelatih tim nasional Spanyol Luis Enrique Ya setelah ditunjuk untuk menangani Chelsea menggantikan Thomas Tussle Tujuh bulan setelahnya Graham Potter sepertinya gagal menunjukkan progres berarti bagi squad The Blues London Justru sebaliknya meski telah menghabiskan biaya besar untuk mendatangkan pemain baru Potter justru membuat Chelsea makin terbenam hingga puncaknya Dikalahkan Aston Villa di akhir pekan lalu Membuat Chelsea terlempar dari 10 besar dimana itu membuat pemilik Chelsea memecatnya Dari kursi pelatih Ya saat ini dengan kosongnya kursi kepelatihan tim Chelsea Nama-nama besar pun bermunculan Laporan dari Fabrizio Romano menyebutkan jika mantan pelatih FC Bayern München Julian Necklesman Tengah melakukan negosiasi dengan Chelsea Julian Necklesman menjadi kandidat favorit pengganti Graham Potter sebagai pelatih baru Chelsea Seperti diberitakan kemarin Necklesman disebutkan kemarin selama diskusi internal Julian dianggap sebagai pelatih berbakat Pembicaraan sedang berlangsung untuk membuat keputusan terbaik Ya selain Julian Necklesman Nama pelatih lain yang juga menjadi pembicaraan di kubu Chelsea adalah Luis Enrique Mantan pelatih tim nasional Spanyol itu Saat ini tak memiliki klub setelah terakhir kali melatih tim nasional Spanyol di ajang Piala Dunia Qatar Dirinya juga menyatakan ketertarikannya untuk mengambil pekerjaan di Inggris Seperti yang ia jelaskan dalam beberapa waktu yang lalu Saya mengikuti semua Primer karena saya ingin pergi ke Inggris untuk bekerja Saya tidak akan pergi ke tim manapun Tetapi ke tim yang dapat melakukan hal-hal penting Yang sangat mengurangi jumlahnya Saya tidak menaruh harapan Sungguh karena ada banyak kandidat Kata Luis Enrique Kepada Radio Kadina Ser Pada Rabu pekan lalu Ya jika Chelsea berhasil mendatangkan Luis Enrique Ini jelas bakal menjadi keuntungan tersendiri Bagaimanapun juga Hendrique merupakan salah satu pelatih terbaik di dunia Mengawali karir sebagai pelatih Barsabi Enrique mulai mencapai puncak gemasannya saat menangani Barsa di musim 2014 hingga 2017 Kala itu Enrique berhasil membuat tim Barsa menjadi tim yang sangat ditakuti di Eropa Memainkan 181 laga Barsa hanya mengalami 21 kekelahan dengan 138 kemenangan Dengan menciptakan 519 gol Enrique pun mengantarkan Barsa untuk memenangkan 9 kelar Termasuk 2 La Liga dan juga Liga Champion Gaya Bermain Ya dikenal sebagai salah satu manajer terbaik di generasinya Luis Enrique merupakan manajer yang memiliki pendekatan sepak bola penguasaan bola Layaknya manajer Barsa pada umumnya Meskipun di sisi lain Enrique juga suka menggunakan kecepatan transisi untuk menciptakan gol Formasi yang sering ia gunakan adalah 4-3-3 Dengan mengandalkan 1 defensive midfielder Serta 2 gelendang box-to-box Dari sisi sayap Enrique sangat mengandalkan pemain-pemain cepat Dengan fullback yang bisa maju dan bertahan dengan sama baiknya Implementasi di squad Chelsea Ya dengan squad Chelsea saat ini Hendrique seharusnya bisa menggunakan formasinya dengan cukup maksimal Di pos goalkeeper Kepa atau Mendy bisa menjadi pilihan yang berkualitas Dengan 2 central defender bisa disiulai Colibali Dan juga Thiago Silva Jika telah sembuh dari cederanya Di pos fullback Kukurela di kiri dan Chris James di kanan Sedangkan defensive midfielder Bisa menjadi milik Golokante yang baru saja sembuh dari cedera Dengan Enzo dan Kovacic Bermain sebagai gelendang box-to-box Di sayap kanan Madweke bisa bermain di pos tersebut Dengan sisi kiri menjadi milik Mujic Dengan harapan sang pemain Bisa menunjukkan improvement yang signifikan di bawah Enrique Sedangkan di pos penyerang utama Joe Vellick ataupun K-Harvard Bisa bermain dalam peran False name Ya, sebagai sebagian besar fans Chelsea Memilih Enrique jelas menjadi opsi yang menarik Selain Nicholsman tentunya Tapi dengan kondisi Chelsea saat ini Yang tengah berjuang untuk bangkit kembali Mendatangkan pelatih berpengalaman jelas lebih masuk akal Dibandingkan pelatih muda Layaknya Nicholsman meski kita tahu Nicholsman punya banyak potensi besar Ya, jadi kita tunggu saja Sebagai transfer pelatih dari squad Chelsea Yang diperkirakan Tak membutuhkan waktu lama lagi Untuk mengumumkan nama pelatih anyar mereka Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!